Kita ke informasi pertama saudara, hingga Rabu malam ratusan rumah di Kampung Kandang, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara masih terendam banjir. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali melakukan penyisiran di permukiman warga di Kampung Kandang, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu malam. Upaya ini untuk memantau warga yang masih bertahan di rumahnya karena banjir yang masih terjadi. Hingga Rabu malam saudara, ketinggian air yang merendam ribuan rumah warga ini masih mencapai 1 meter. Warga yang rumahnya berada di dataran rendah dan terendam banjir terpaksa harus mengungsi di rumah susun embryo. Tercatat ada 112 orang terpaksa mengungsi saudara. Warga masih takut untuk kembali ke rumah karena melihat cuaca yang belum bisa diprediksi. Karena saudara, jika hujan kembali turun, air akan kembali naik. Ya, banjir paling sering nih. Itu harapannya seperti apa ini? Ya, kalau bisa sih pemerintah ya lebih di... Di itulah diperlukan lagi lah warga di sini gitu kan. Di sini memang warga banjir sih. Hujan sehari aja banjirnya ampe gede banget ya. Kalau bisa ya diperhatikan lah pemerintah. Hujan yang terus mengguyur kawasan puncak dan kota Bogor menyebabkan ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor mengalami peningkatan. Yakni 110 cm dengan status siaga 4. Bagi warga yang tinggal di kawasan hilir diminta untuk selalu waspada. Peningkatan debit air di Bendung Katulampa akibat hujan yang terus mengguyur kawasan puncak dan juga daerah Bogor.